Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rily Channel. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau informasi terkait pelaporan SPT tahunan. Nah hal ini sangat cocok bagi teman-teman yang sekarang sudah memiliki bukti potong dari perusahaan. Teman-teman bisa melakukan pelaporan SPT sebelum tanggal 31 Maret. Nah hal ini bertujuan untuk menghindari denda bahkan menghindari pidana ya teman-teman ketika teman-teman sengaja tidak melakukan pelaporan SPT tahunan. Karena hal ini sudah tercantum dalam undang-undangnya teman-teman. Jadi saya sarankan silakan teman-teman untuk melakukan pelaporan SPT tahunan supaya kita menjadi warga negara yang baik yaitu lapor dan taat pajak. Nah baik teman-teman untuk melakukan tutorial SPT tahunan dalam hal ini sangat mudah ya karena teman-teman bisa akses melalui handphone atau bagi teman-teman yang memiliki komputer bisa langsung menggunakan komputer. Namun di kesempatan kali ini berbeda disini saya akan memberikan tutorialnya yaitu menggunakan smartphone sehingga teman-teman bisa untuk mengaksesnya dimanapun dan kapanpun sebelum tanggal 31 Maret. Namun sebelumnya disini saya meminta kepada teman-teman semua untuk mengkoreksi atau mengkritik jika nanti ada tutorial yang salah atau penyampaian informasi yang tidak sesuai. Mohon silakan teman-teman untuk membantu saya dengan berkomentar di kolom komentar yang sudah disediakan ya. Baik teman-teman langsung saja kita masuk ke tutorial cara pelaporan SPT tahunan bagi teman-teman penghasilan brutonya di atas 60 juta rupiah. Langkah yang pertama disini teman-teman bisa menggunakan browser atau bisa menggunakan handphone tidak perlu menggunakan laptop atau komputer bagi teman-teman yang tidak memilikinya. Disini teman-teman bisa menggunakan handphone sebagai sarana untuk pelaporan SPT tahunan. Nah disini saya akan menggunakan Google Chrome sebagai sarana pelaporan SPT tahunan dan disini juga saya sarankan teman-teman untuk memberikan atau menyampaikan pelaporan SPT tahunan yaitu menggunakan Google Chrome ya. Kenapa? Karena supaya tampilannya sama seperti pada video ini. Dan memang dari teman-teman subscriber saya juga banyak berkendala jika menggunakan browser selain dari Google Chrome ya. Namun ini opsional teman-teman bisa memilih menggunakan Google Chrome atau tidak. Nah baik teman-teman langsung saja kita masuk ke tutorial pelaporan SPT tahunan. Nah pada menu Google atau menu Google Chrome silakan teman-teman cari aja DGP online. Nah kemudian nanti muncul tampilan seperti ini silakan teman-teman untuk klik pada DGP early yang pertama ya seperti ini. Nah disini karena memang saya sudah login ke akun DGP online jadi saya langsung masuk ke akun DGP online. Bagi teman-teman yang belum login silakan login terlebih dahulu. Namun bagi teman-teman yang terkendala lupa e-pin, lupa e-mail, atau lupa username bahkan lupa password. Teman-teman bisa untuk melakukan perubahan data ya teman-teman. Nah untuk semua tutorialnya sudah saya bahas juga silakan teman-teman lihat pada playlist pajak atau DGP. Sehingga teman-teman bisa untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah baik disini kita sudah masuk ke tampilan awal dari DGP online. Disini silakan teman-teman untuk klik tiga garis pada pojok kanan atas. Kemudian silakan teman-teman untuk klik lapor. Nah baik disini silakan teman-teman untuk scroll ke bawah. Kemudian disini ada beberapa formulir ya teman-teman. Disini kita akan menggunakan formulir e-filing ya teman-teman. Silakan teman-teman untuk klik. Nah baik teman-teman disini sudah ada riwayat-riwayat pelaporan SPT di tahun-tahun sebelumnya. Dan disini yang bersangkutan sudah melaporkan setiap tahunnya teman-teman. Artinya ini sudah melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu melakukan pelaporan SPT tahunan. Nah disini langsung saja kita klik pada bagian buat SPT. Disini apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Disini untuk pertanyaan ya atau tidak itu opsional ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menjawab ya atau tidak sesuai dengan keadaan teman-teman. Disini karena yang bersangkutan tidak memiliki pekerjaan bebas klik tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpanjakan terpisah atau pisah harita? Klik tidak. Kemudian apakah penghasilan bruto yang ada proles selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Nah pada bagian ini silakan teman-teman lihat pada nomor 8. Pada bukti SPT teman-teman ya. Disana silakan teman-teman lihat pada nomor 8 tersebut. Penghasilan brutonya di atas 60 juta atau tidak? Nah jika di atas 60 juta silakan teman-teman untuk klik tidak. Namun jika di bawah 60 juta maka silakan teman-teman untuk melihat tutorial yang ini ya. Disitu saya sudah jelaskan bagaimana caranya untuk melaporkan SPT tahunan dengan penghasilan bruto di bawah 60 juta. Nah jika penghasilan dalam 1 tahun lebih dari 60 juta maka silakan teman-teman untuk klik tidak ya. Namun bagi teman-teman yang kurang dari 60 juta silakan teman-teman untuk klik ya. Nah selanjutnya disini karena untuk statusnya atau penghasilan brutonya di atas 60 juta maka disini langsung klik tidak. Kemudian nanti ada pilihan seperti ini. Disini anda dapat menggunakan formulir 1770S pila POM yang akan digunakan. Disini yang pertama ada dengan bentuk formulir dengan panduan kemudian dengan upload SPT. Saya sarankan silakan teman-teman untuk klik dengan panduan. Nah selanjutnya silakan klik pada SPT 1770S dengan panduan. Nah baik data formulir disini ada tahun pajak kemudian status SPT. Dan untuk tahun pajak silakan teman-teman lihat pada bukti potong laporan SPT teman-teman. Ada pada bagian bawah disitu biasanya tertera tanggal pemotongan teman-teman. Jadi disini untuk tahunnya tahun 2023 kemudian status SPTnya ini normal. Kemudian jika sudah silakan teman-teman untuk klik selanjutnya. Daptar pemotongan pemutahan PPH oleh pihak lain dan PPH yang ditanggung pemerintah. Silakan teman-teman klik tambah. Nah disini ada bukti potong baru. Disini muncul jenis pajak kemudian NPP pemotong atau pengungut pajak. Nama pemotong atau pemungut pajak, nomor bukti pemotongan atau pemungutan, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, jumlah PPH yang dipotong atau dipungut. Nah baik teman-teman silakan teman-teman untuk isi terlebih dahulu. Untuk jenis pajak disini silakan teman-teman klik pada pasal 21. Kemudian untuk NPP pemotong atau pemungut pajak silakan teman-teman lihat pada bagian ini ya. Nah jika teman-teman sudah input silakan klik enter nanti akan muncul nama perusahaan pada nama pemotong atau pemungut pajak. Selanjutnya nomor bukti pemotongan atau pemungutan silakan teman-teman lihat pada bagian ini ya. Selanjutnya tanggal bukti pemotongan atau pemungutan teman-teman bisa lihat pada bagian ini ya pada paling bawah. Selanjutnya yaitu jumlah PPH yang dipotong atau dipungut silakan teman-teman bisa melihat pada nomor 20 pada bukti potong SPT teman-teman. Jika sudah silakan teman-teman untuk klik simpan. Di sini kita sudah berhasil menambahkan dari daftar pemotongan atau pemungutan ya teman-teman. Nah langsung saja jika sudah semuanya terisi dan sudah sesuai silakan teman-teman untuk klik selanjutnya. Halaman ketiga dari 18 masukkan penghasilan neto dalam negeri sebungan dengan pekerjaan. Nah silakan pada bagian ini silakan teman-teman bisa melihat pada bukti laporan SPT teman-teman yaitu pada nomor 14. Silakan untuk menginput sesuai dengan bukti potong ya karena jika tidak sesuai kemungkinan akan hasilnya lebih bayar ataupun kurang bayar. Jika sudah silakan teman-teman untuk klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Di sini opsional ya teman-teman jadi seperti yang di awal tadi bilang. Jadi bagi teman-teman yang keadaannya sesuai silakan teman-teman klik ya dan kemudian jika tidak sesuai klik tidak. Di sini karena tidak ada penghasilan dalam negeri lainnya klik tidak. Apakah Anda memiliki penghasilan luar geli? Klik saja tidak. Kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Klik saja tidak. Kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Klik tidak. Kemudian klik selanjutnya. Halaman ke-8 dari 18 ini adalah inputan perolehan harta di tahun ini ya teman-teman. Di sini bagi teman-teman yang ingin meng-input hartanya di sini silakan teman-teman untuk klik tambah. Artinya ini perolehan di tahun ini ya teman-teman. Untuk kode harta di sini banyak sekali ada uang tunai, kemudian tabungan, giro, deposito. Banyak sekali silakan teman-teman bisa sesuaikan dengan harta yang diperoleh pada tahun ini. Nah namun bagi teman-teman yang memang tidak memperoleh harta di tahun ini. Silakan teman-teman bisa klik pada harta pada SPT tahun lalu. Nah dan di sini akan muncul lah teman-teman harta SPT tahun lalu. Di sini silakan teman-teman untuk klik selanjutnya. Selanjutnya apakah Anda memiliki utang? Klik saja tidak. Kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki tanggungan? Tidak. Kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda membayar zakat atau sumbangan keagamaan kegiatan wajib? Klik selanjutnya. Halaman ke-12 dari 18 status kewajiban perpajakan suami istri. Nah pada bagian ini silakan teman-teman bisa melihat pada bukti potong laporan SPT teman-teman. Yaitu pada kolom A terletak pada nomor 6. Di situ ada status kewajiban perpajakan suami istri. Ada kolom K kemudian TK dan HB. Untuk K itu kawin kemudian TK tidak kawin dan HB hubungan berpisah. Nah di situ silakan teman-teman lihat ya teman-teman pada kolom tersebut kolom apa yang diisi. Misalkan K1 silakan teman-teman klik kawin dengan tanggungan 1. Namun pada bagian ini yang bersangkutan yaitu tidak kawin kemudian tidak ada tanggungan. Makanya di sini ya tidak kawin kemudian tanggungannya dinolakan ya teman-teman. Nah jika sudah silakan teman-teman untuk klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPH pasal 24 dari penghasilan LN? Klik saja tidak. Kemudian klik selanjutnya. Pada bagian ini halaman ke 14 dari 18 bisa di skip atau bisa diisi dengan angka 0. Jika sudah silakan teman-teman untuk klik selanjutnya. Halaman ke 15 dari 18 berhitungan pajak penghasilan. Di sini kita scroll ke bawah dan untuk hasilnya nihil ya teman-teman tidak lebih bayar ataupun tidak kurang bayar. Nah bagi teman-teman yang terkendala kurang bayar ataupun lebih bayar. Pastikan terlebih dahulu teman-teman sudah meng-input data dengan sesuai. Namun ketika teman-teman masih tetap lebih bayar ataupun kurang bayar walaupun datanya sudah sesuai. Silakan teman-teman untuk klik selanjutnya. Bagi teman-teman yang ada kurang bayar silakan teman-teman untuk melakukan pembayaran kekurangannya. Bagi teman-teman yang lebih bayar teman-teman bisa mengambil lebih bayarnya ya teman-teman. Yaitu nanti setelah analisa dari kantor pajak. Nah seperti itu ya teman-teman. Jika sudah nihil ataupun lebih bayar ataupun kurang bayar silakan teman-teman bisa dilanjutkan ya. Nah baik teman-teman jika sudah silakan teman-teman untuk klik selanjutnya. Proses kurang atau lebih bayar disini silakan klik selanjutnya. Halaman ke 17 dari 18 dengan menyadari sepenuhnya akan skala akibatnya termasuk sangsi-sangsi suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Jika sudah silakan teman-teman untuk klik setuju kemudian klik selanjutnya. SPT Anda jenis formulir kemudian tahun pajak, status SPT nihil dan catatannya lengkap. Disini silakan teman-teman untuk ambil kode verifikasi dengan klik disini. Nah pada bagian ini pilih media pengiriman kode verifikasi. Disini ada dua yang pertama lewat email kemudian lewat SMS. Untuk lewat email ini gratis ya untuk SMS dikenakan tarif biaya pengiriman SMS per verifikasi. Disini pakai email aja kemudian klik OK. Token telah dikirim ke email Anda kita buka email terlebih dahulu ya. Nah ini adalah email verifikasi. Disini silakan teman-teman untuk tahan lama kemudian salin kita masuk kembali ke Google Chrome. Disini masukkan kode verifikasi ya teman-teman. Kemudian jika sudah silakan teman-teman untuk klik kirim SPT. SPT Anda berhasil dikirim bukti penerimaan elektronik telah dikirimkan ke email Anda. Disini klik puas ya teman-teman. Nah baik teman-teman disini untuk pelaporan SPT tahunan di tahun 2023 sudah berhasil dilaporkan dengan status nihil ya. Kita lihat pada bagian email. Nah Direkturat Jenderal Pajak disini untuk penerimaan elektronik dan penyampaian SPT elektronik sudah diterima. Disini ada NPP kemudian tahun pajak jenis SPT. Untuk status SPT-nya disini sudah nihil artinya untuk pelaporan SPT kita sudah sesuai. Nah bagi teman-teman yang terkendala terkait pelaporan SPT tahunan atau bagi teman-teman yang ingin mengoreksi konten ini silakan teman-teman untuk tuliskan koreksinya di kolom komentar ya. Nanti mari kita sama-sama untuk berdiskusi memecahkan permasalahan dari pelaporan SPT tahunan. Semoga video ini bermanfaat dan menjadikan wawasan untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Kemudian nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui semua pemberitahuan terbaru dari Relay Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.